Intro Menyampaikan rasa bela sungkawa atas korban tragedi Kanjuruhan, sejumlah atlet bulu tangkis Indonesia melakukan ziarah di Monumen Singa Stadion Kanjuruhan. Para atlet bulu tangkis ini berkabung dalam insiden dalam yang terjadi di Kanjuruhan Sabtu-Sabtu Oktober lalu. Enam orang atlet bulu tangkis Indonesia sengingin sore datang ke Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang untuk ziarah di Monumen Kepala Singa mengenang korban tragedi Kanjuruhan. Enam orang atlet bulu tangkis Indonesia yang ziarah di Stadion Kanjuruhan diantaranya Ihsan Leonardo Manuel Rumbai, Pramudia Kusumawardana, Rahmat Hidayat, Aisyah Salsabila Putri Pranata, Sofi Al Mursira Asyarun Nisa, dan Febi Setian Ningrup. Mereka didampingi pimpinan tim Broto Happy, Kepala Bidang Humas, dan media PP-PBSI. Enam orang atlet bulu tangkis ini menyampaikan rasa duka cita mendalam dengan melakukan doa bersama dan taburan bunga. Mereka juga menyempatkan untuk berfoto bersama untuk mengenang korban supporter yang tewas dalam tragedi tersebut. Para atlet bulu tangkis Indonesia menyayangkan atas insiden Kanjuruhan yang menewaskan banyak jiwa. Mereka berharap agar kejadian serupa tidak terjadi di Indonesia. Usai berbelah sungkawa, para atlet kembali ke hotel untuk persiapan turnamen Indonesia Challenge Mansion Sport di Platinum Stadium Kota Malang. Ini para pemain mewakili keluarga besar BPSI, insiden bulu tangkis Indonesia, untuk sedikit berbagi empati. Mendoakan semoga tragedi yang terjadi di stadion Kanjuran ini, segera terutama para korban yang meninggal diberi tempat terbaik di sisi Allah, kemudian yang sakit, segera diberi kesembuhan. Ini adalah salah satu bentuk doa kami, para insiden bulu tangkis, sudah memberikan salah satu tanda empati para korban dari tragedi Kanjuran ini.